Halo guys, bagaimana kabar kalian? Mimin doakan agar kalian baik dan sehat selalu Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Untuk kali ini, Mimin akan beranggung film Donghua yang berjudul Marshall Master Untuk part yang ke-34 Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa basa-basi lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Marshall Master Di video kali ini, giliran pangeran ketiga yaitu pangeran Biu dari kerajaan Ki Yang akan maju dalam ujian keempatnya Orang-orang dari dinasi Wei pun dengan sombong yang mengatakan Kalau pangeran ketiga hanya seorang praktisi dari tahap akhir tingkat surgawi Berdasarkan kultifasinya, mana mungkin ia bisa melakukan dan pasti akan tersingkir Mereka juga mengatakan kalau orang-orang dari lima kerajaan itu lemah Di saat itu juga, Kin Chen berkata kepada pangeran ketiga untuk tidak perlu gugup Pangeran ketiga hanya perlu menggunakan kekuatan sepenuhnya Pasti bisa meninggalkan jejak di para sasti Namun, para praktisi dari dinasi Wei menertawakan Kin Chen Ia mengatakan kalau perkataan Kin Chen itu konyol sekali Ia juga mengatakan kalau Kin Chen hanya seorang praktisi tingkat surgawi Dan kemungkinan Kin Chen sedang menghibur diri sendiri Pangeran ketiga pun percaya dengan perkataan Kin Chen Dan ia pasti bisa melakukannya Lalu pangeran ketiga maju untuk mencoba menggores para sasti tersebut dengan kekuatannya Ia teringat dengan perkataan Kin Chen yang mengatakan Kalau perlawanan terhadap paksaan adalah pendekatan yang paling rendah Cara sebenarnya adalah beradaptasi dengan paksaan Di saat bersamaan, para praktisi abal-abal dari nasty Wei mengatakan Kalau pangeran ketiga hanya praktisi surgawi Dan energi sejatinya dalam tubuhnya tidak pernah diasah Mana mungkin ia bisa melakukannya Hu Tiandu juga mengatakan mungkin ada yang salah dengan pangeran ketiga Seketika itu pangeran ketiga mencoba terbang dan mencoba membuat goresan di batu prasasti itu dengan kekuatannya Namun, lagi-lagi praktisi abal-abal dari perdinasi Wei mengatakan Kalau serangan pangeran ketiga begitu lemah Dibandingkan dengan serangan sebelumnya dari beberapa praktisi tingkat mistik dinasti Wei-nya Sama sekali tidak bisa dibandingkan Tapi alangkah terkejutnya mereka Di saat ia melihat pangeran ketiga berhasil meninggalkan jejak di prasasti tersebut Ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi Kehenak ibu kota selatan kuno pun mengatakan kalau pangeran ketiga lulus ujiannya Karena berhasil meninggalkan jejak Lalu selanjutnya Xio Jing dari kerajaan Qi Tanpa basa-basi ia langsung terbang dan memukul batu prasasti itu dengan segedap kekuatannya Batu prasasti itu pun tergores dan meninggalkan jejak Dan dipastikan lulus dalam ujiannya Praktisi dari dinasti Wei pun dibuat kebingungan Bagaimana ia bisa melakukan seperti itu Dua orang sebelumnya hanya tingkat surgawi Tapi bisa meninggalkan jejak Itu sama sekali tidak mungkin Ia mengira kalau semua kontestan kerajaan Qi meminum obat mujarab Karena ia sudah mencoba yang terbaik Tapi masih tetap saja gagal Tak selama berapa lama Putri Leng San pun maju dalam ujian keempatnya Ia juga dengan mudah menggores dan meninggalkan jejak Dalam batu prasasti tersebut dan lulus Putri Zizun juga tidak ketinggalan Ia juga dengan mudahnya menggores dan meninggalkan jejak di batu prasasti tersebut Ia pun lulus dalam ujian keempatnya Giliran Wen Xin Ming Ia pun lulus dalam ujian prasasti tersebut Nonan Xian Su pun mendapat giliran dalam ujian keempatnya Para praktisi dari dinasti Wei pun berkata Kalau Nonan Xian Su tampaknya yang bersama King Chen dan berselisih dengan Tuan Muda Dixin sebelumnya Ia mengira Nonan Xian Su pasti tersingkir Ia juga mengatakan meskipun Nonan Xian terlihat luar biasa Tapi ia tidak tahu diri dan terlalu sombong Di saat itu juga Nonan Xian Su terbang setinggi 27 meter Dan dengan mudahnya menggores batu prasasti tersebut Dan membuat praktisi dari dinasti Wei pun terkejut Karena Nonan Xian adalah hasil terbaik selama ujian prasasti Bahkan Nonan Xian hanya praktisi tingkat surgawi Ia masih tidak percaya dengan semua itu Tuan Muda Dixin pun mengatakan Tidak heran kalau Nonan Xian amarnya sangat ganas Benar saja kalau ia mempunyai beberapa kemampuan Praktisi lain juga mengatakan Kalau Nonan Xian mempunyai niat pedang yang begitu kuat Wanita ini bukan hanya cantik Tapi juga seorang pembela diri yang sangat menakutkan Hanya saja mempunyai temperamen yang buruk Dan selanjutnya Yuan Feng Ia adalah penerima warisan ibu kota selatan kuno 5 tahun yang lalu Dan menjadi praktisi martial ancestor termuda Ia adalah praktisi muda tingkat mistik dari kerajaan Liang Rumornya Yuan Feng akan dapat menerobos tingkat lima di masa depan Dan menjadi praktisi martial ancestor termuda dalam sejarah lima kerajaan Lalu dengan pedenya Yuan Feng terbang dan mengatakan kalau ia adalah jenius nomor satu di lima kerajaannya Ia langsung mengularkan kekuatan penuhnya dan ia pun berhasil mengores batu prasasti tersebut Praktisi dari Fasigun Xian pun dengan mudah lulus dalam ujian prasastinya Giliran praktisi dari dinasti Wei yaitu Xiao Jinghong dari sekte Qingyun Ia mengatakan kalau mereka semua adalah kawanan sampah dan hanya mempermalukan wajah Xianzhou-nya saja Seketika Xiang Jinghong pun dengan mudah mengores batu prasastinya dan lulus ujian keempatnya Lalu para praktisi dari dinasti Wei mengatakan kalau Xiang Jinghong adalah jenius surgawi kedua diantara ketiga jenius besar Suwonzhou-nya Ia juga mengatakan mana mungkin orang-orang dari lima kerajaan bisa dibandingkan dengan dinasti Wei-nya Jika bukan karena mereka memiliki pengalaman sebelumnya, takutnya bahkan tak satu pun dari mereka yang bisa meninggalkan jejak Praktisi dari Fasigun Xian yang lainnya juga mendapatkan giliran Ia terbang hingga 51 meter dan berhasil meninggalkan jejak dengan mudah di batu prasasti tersebut Dan membuat heran orang-orang dari dinasti Wei Ia berkata kalau praktisi Fasigun Xian terbang hingga 51 meter dan melampaui rekor tertinggi sebelumnya Dan ia masih belum percaya dengannya Beberapa praktisi pun telah lulus ujian keempatnya Giliran tiga jenius surgawi dari dinasti Wei yaitu Leng Wusheng Ia berkata beraninya Fasigun Xian merebut posisi pertamanya Ia akan memberitahu semua orang siapa praktisi kuat sebenarnya Leng Wusheng pun mencoba terbang setinggi-tingginya Ia juga mengatakan kalau dirinya bagaimana bisa hanya mencapai ketinggian biasa Ia langsung menggunakan teknik buku surgawi misterius Dan terbang begitu tinggi Lalu ia tidak berani lebih tinggi lagi karena takut terjadi kesalahan Ia pun dengan mudah mengores batu prasasti tersebut dan lulus ujiannya Lalu para anggotanya mengatakan seharusnya sangat mudah memecahkan rekor sebelumnya Dan mereka tahu kalau Leng Wusheng menggunakan keterampilan tingkat mistik dari Akademi Tianheng Yaitu awan langit surgawi Jika berarti sampai tingkat ekstrim akan seperti kabut langit Berjalan di atas awan Ia juga sangat senang karena Leng Wusheng berhasil memecahkan rekor Sampai ketinggian 62 meter Ia bangga kalau jenius dari Xianzhou-nya memang hebat Mereka juga dengan sombong yang mengatakan kalau sampah lima kerajaan pasti tercengang Seketika itu Tuan Muda Dixin berkata kepada Leng Wusheng Berhasil terbang 62 meter itu tidak begitu buruk Tak selang berapa lama giliran Hu Tiandu Ia langsung terbang melebihi rekor Leng Wusheng Dan lebih tinggi 1 meter Ia memukul Bartu Prasasi itu dengan seluruh kekuatannya dan meninggalkan jejak Hu Tiandu berhasil lolos dalam ujian keempatnya Orang dari dinasti Wei berkata kalau Tuan Muda Sekte Liusian memang hebat 1 meter lebih tinggi dari Tuan Muda Leng Wusheng Leng Wusheng pun sangat kesal kepada Tuiandu karena telah melampui dirinya Lalu giliran Tuan Muda Dixin Ia langsung terbang dengan ketinggian lebih tinggi 1 meter dari Hu Tiandu Hu Tiandu pun mengatakan Ia berhasil mengoreskan ke Batu Prasasti dan lulus ujian Ia berkata kalau dirinya lah jenius Turgawi terkuat Hu Tiandu pun mengatakan Untuk apa dibanggakan kalau hanya 1 meter lebih tinggi dari dirinya Namun Hu Tiandu juga mengatakan Dalam hal penilaian bukankah Lord Kinchen yang pertama Tuan Muda Dixin dengan songongnya mengatakan Kalau Kinchen hanyalah anjing yang sedang beruntung Bagaimana dibandingkan dengan dirinya Giliran Lord Kinchen pun maju dalam ujian keempatnya Kinchen ingin lihat seberapa sulitkah Prasasti tersebut Praktisi dari dinasti Wei seketika menertabakan Kinchen Karena Kinchen bahkan tidak bersiap-siap Seketika Kinchen mencoba terbang sambil mengatakan Kalau paksaan itu ditekan dari tubuh ke dalam jiwa Dan membuat orang lain tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi Seketika semua orang di sana pun sangat terkejut Orang-orang dari 5 kerajaan pun tercengang melihatnya Apalagi praktisi dari dinasti Wei Ia berkata kalau Kinchen tidak dihempaskan oleh paksaan dari Prasasti Ketinggian itu bahkan seorang praktisi tingkat mistik juga tidak bisa menahanya Nonesiansu yang memiliki nilai terbaik diantara semua praktisi tingkat surgawi Juga hanya bisa mencapai ketinggian 29 meter Bagaimana Kinchen melakukannya? Kinchen sudah mencapai ketinggian 70 meter Dan masih mencoba ikut terus naik dan membuat Tuan Muda Dixin melongo Dan bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode selanjutnya ya Terima kasih Dan ini ada sedikit cuplikan untuk episode mendatang Terima kasih telah menonton!